Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada beberapa jenis beras keras yang melalui kenaikan, itu beras jenis premium, santat, dan anak beruang. Potensi untuk merekrut atlet, untuk mengisi kekosongan ini, ke depan ini kita tambah lagi. Dan insya Allah target juara itu pasti kita akan dapat karena olahraga ini sangat berpotensi karena masih baru. Selamat pagi dari kawasan Lebo, Warta Kapton Pagini menyampaikan pokok-pokok berita. Harga beras premium di kota Bau-Bau mengalami kenaikan di picu karena harga daerah penyuplai naik. Cabang olahraga kek, boxing, target raih banyak medali dan prestasi untuk kota Bau-Bau. Inilah Warta Kapton Pagi selengkapnya hari ini, selasa 20 Februari 2024. Saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama, harga beras premium di kota Bau-Bau mengalami kenaikan di picu karena harga daerah penyuplai naik. Afriansyah melaporkan. Ada beberapa jenis komunitas beras yang mengalami kenaikan. Itu beras jenis premium, santap, dan anak beruang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Kota Bau-Bau menyebutkan beberapa merek beras premium di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Disperdagrin Bau-Bau, Lawde Ali Hassan mengatakan beras premium yang mengalami kenaikan harga yakni merek santap dan beruang. Ia menyebut dua merek beras itu banyak dibutuhkan masyarakat. Hasil memantaukan di lapangan terkait dengan beras di kota Bau-Bau, ada beberapa jenis komunitas beras yang mengalami kenaikan. Itu beras jenis premium santap dan beras jenis premium anak beruang. Kebetulan ini banyak dibutuhkan masyarakat. Kenaikannya berapa? Kenaikannya itu dari harga 385 ribu ke 25 kilo sekarang naik menjadi harga 405 ribu yang terjadi pasaran. Kenaikan harga beras itu kata Ali lantaran daerah penyuplai di Sulawesi Selatan juga mengalami kenaikan. Menurutnya kenaikan harga beras ini hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu sejumlah langkah telah ditempu pihaknya untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga beras. Di antaranya setiap saat mengawasi pergerakan harga serta memastikan stok tetap tersedia. Selain itu kata Ali pihaknya berupaya melakukan intervensi harga dengan mendirikan laida atau lapak inflasi daerah di pasar Wameo. Melalui lapak ini pihaknya menyiapkan beras SPHP yang disuplai oleh Bulog dengan harga 54.500 rupiah per 5 kilogram. Ini Alhamdulillah sudah kurang lebih satu minggu ini kami adakan buka lapak beras SPHP yang ada di pasar Wameo. Sampai di sini saya lihat gejolak kenaikan tidak terlalu signifikan tapi masih dalam talaf yang wajar. Hanya beras-beras tertentu saja yang mengalami kenaikan termasuk anak beruang dan beras santap tadi seperti itu. Pihaknya mencatat beras SPHP yang telah disalurkan kepada masyarakat melalui lapak laida selama sepekan ini sudah mencapai 27 ton lebih. Ia berharap dengan langkah tersebut kenaikan harga beras dapat ditekan. Reporter RRI Bau-Bau, Afri Yensa melaporkan. Cabang olahraga kickboxing target Rai banyak medali dan prestasi untuk kota Bau-Bau, Wode Nurliani melaporkan. Pengurus cabang olahraga cabang kickboxing Indonesia KBI Bau-Bau berkomitmen mengharumkan daerah lewat raihan medali dalam berbagai event. Salah satu olahraga beladiri yang mencampurkan gerakan tendangan dan kaki ini terbentuk 1 Desember 2023 di kota Bau-Bau. Meskipun baru seumur jagung jumlah atlet cabang olahraga tersebut mencapai 20 orang. Wakil ketua cabang kickboxing Ryo Irawan optimis dapat membesarkan olahraga binaannya tersebut dan siap menjadi salah satu cabang penyumbang medali di Bau-Bau. Ia menargetkan merekrut lebih banyak lagi atlet kickboxing untuk mengisi kelas olahraga asal negeri Sakura ini. Target ke depan itu insya Allah kita berbanyak lagi atlet-atlet karena kelas-kelas kickboxing ini ada banyak. Bukan hanya di ring, ada berbagai macam jenis permainannya di dalam sebuah pertandingan. Jadi potensi untuk merekrut atlet untuk mengisi kekosongan ini, ke depan ini kita tambah lagi. Dan insya Allah target juara itu pasti kita akan dapat karena olahraga ini sangat berpotensi karena masih baru di sini. Sejauh ini Ryo mengaku peralatan latihan bagi atlet masih terbatas, namun dengan komitmen kuat dan latihan intens, pihaknya optimis bisa meraih medali dan prestasi. Untuk itu ia meminta perhatian seluruh pihak khususnya pemerintah daerah dapat mendukung fasilitas caburnya demi kemajuan olahraga tersebut. Dukungan sarana dan prasarana menurutnya akan meningkatkan minat dan prestasi seluruh atlet kickboxing di Bau-Bau. Bahkan peralatan memadai akan mendorong atlet muda lainnya bergabung menjadi bagian dari olahraga gabungan beladiri muatai dan karate tersebut. Wadi Nurianiraporteri Bau-Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kemenkumham dorong indikasi geografis yang dimiliki Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara segera didaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya. Selengkapnya, Heru Mulku melaporkan. Makanya dari 53 potensi indikasi geografis itu kita upayakan masuk didaftarkan di Kanwil Kumham. Contohnya misalnya untuk tenun sula A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Sulawesi Tenggara menggelar sosialisasi indikasi geografis proteksi kekayaan alam Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kota Bau-Bau pada Senin pagi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sultra Hidayat Yassin mengatakan Sulawesi Tenggara memiliki banyak indikasi geografis namun sejauh ini baru satu yang didaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya yakni Mete Muna. Untuk itu diharapkan seluruh daerah dengan ragam indikasi geografis yang dimiliki ikut didaftarkan. Makanya dari 53 potensi indikasi geografis itu kita upayakan masuk didaftarkan di Kanwil Kumham. Contohnya misalnya untuk tenun sula A, kopi rongi ya, apalagi kopi keongkea, terus beras kombua dan lain sebagainya itu kita upayakan, kita daftarkan tapi memang harus melalui penelitian, harus ada kejiannya. Di tempat yang sama penjabat Wali Kota Bau Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan seluruh daerah yang menjadi wilayah DX Kesultanan Buton memiliki banyak indikasi geografis yang baiknya harus segera didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Sehingga ke depan saat diberikan inovasi terhadap indikasi geografis tersebut tidak dianggap sebagai modifikasi atas kepemilikan orang lain yang sudah lebih dulu didaftarkannya. Upaya proteks ini, itu sangat terlalu maaf untuk menjaga, segala lagi, menjaga kekhasan wilayah ini dan juga menjadi potensi untuk kita jadikan jasa sepsis. Kalau kita ke Labuan Baju, pasti orang nyari, itu komodo, bajunya, oleh-olehnya itu gambarnya komodo. Gak mungkin gambarnya usah. Nah, itu yang saya rasa bahwa kami yang bisa proteks, kita bisa kawal. Itulah yang bisa kita jadikan untuk wisata. Diketahui indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakter tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Reporter Reri Bawabau, Hairul Mulku, melaporkan. Berita terakhir, hasil uji sampling ikan konsumsi masyarakat di kota Bawabau dinyatakan aman dari mikroplastik. Kembali, Wode Nurliani melaporkan. Stasiun karantina ikan, pengirilan moto, dan keamanan hasil perikanan SKIPM Bawabau belum menemukan adanya kandungan mikroplastik mencempari biota laut di Bawabau. Sepanjang tahun 2023, SKIPM menjajal sejumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat untuk mengetahui kandungan mikroplastik di dalamnya. Hasil uji sampling di laboratorium belum ditemukan kandungan mikroplastik. Pengujian sampel ikan dilakukan untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan mikroplastik mengingat banyaknya persampahan plastik yang bertebaran di pantai maupun perairan di Kepulauan Buton. Kepala SKIPM Bawabau, Yudirawati Wijaya mengungkapkan ikan yang menjadi sampel adalah yang sering dikonsumsi masyarakat misalnya jenis pelagi seperti layang, tongkol, hingga ikan kategori dimersal. Ujian mikroplastiknya jadi tidak ditemukan kandungan mikroplastik dalam sampel-sampel yang kita periksa. Kemarin kami mengambil sampelnya dari Wameo, Pasar Wameo. Dari langsung kami, orang kapal penangkap masuk, kami ambil beberapa sampel. Ada sampel ikan pelagis, ada demersal. Itu jadi uji kemarin juga ya? Ya, kemarin negatif hasilnya. Itu kan kami uji sendiri, kemudian kami kirim juga ke Jakarta dan itu hasilnya negatif. Uji menjelaskan kandungan mikroplastik pada ikan dapat berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat aditif bahkan bisa menyebabkan kanker. Meskipun belum menemukan cembaran mikroplastik pada ikan, namun Uji berharap masyarakat dapat menjegahnya dengan menjaga ekosistem biota laut dengan cara tidak membuang sampah plastik di lautan demi menjaga mutu perikanan agar dapat nikmati generasi di masa depan. Wadenur Lianir, reporteri Bau-Bau melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Marta Kepton pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga beras premium di kota Bau-Bau mengalami kenaikan di picu karena harga daerah penyuplai naik. Ini maksud kami cabang olahraga kickboxing, target teraih banyak medali dan prestasi untuk kota Bau-Bau. Demikian warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Mau klik kerabat kerja yang bertugas? Saya Rizka Rina, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.